Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesah akibat perandangan dan juga penyempitan pada saluran nafas. Dan bisa diterita oleh semua usia ya. Nah, gejala yang paling terlihat adalah sesak nafas disertai dengan suara mengi yang terdengar seperti suara siulan saat mengeluarkan nafas. Dan kadang disertai dengan batuk, terutama di malam hari. Kalian tau gak sih, walau penyebab utama asma belum diketahui secara pasti nih, namun penderita asma tuh lebih sensitif dibandingkan dengan orang normal. Jadi, ketika penderita yang terpapar cuaca dingin ataupun zat memicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernafasan tuh menjadi kaku dan juga menyempit. Itulah yang disebut dengan serangan asma akut. Di saat kondisi polusi udara yang semakin merebak ini, kira-kira anda taitannya gak dengan asma? Jawabannya ada ya, karena polusi udara mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menjadi racun bagi saluran pernafasan. Terutama polusi udara yang berasal dari asap dari kenaraan dan juga pembakaran industri seperti karbon monoksida. Beran dioksida, heterogen dioksida, dan juga ozon, serta materi partikulat, yang apabila terhirup oleh penderita asma nih, dapat memicu serangan asma akut. Setelah meningkatkan faktor resiko asma, polutan di udara tuh dapat memicu berbagai macam penyakit pernafasan, penyakit kulit, jakit mata, serta resiko berbagai macam kanker ya. Nah, untuk mengurangi resiko asma, kamu sebaiknya menghindari paparan polusi udara seperti beberapa contoh ini ya. Yang pertama adalah gunakan masker saat berada di lingkungan tinggi polutin udara. Yang kedua adalah meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan gunakan alat transportasi umum. Yang ketiga, merawat mesin kendaraan kamu dengan rutin, serta matikan mesin mobil saat sedang berhenti sesaat atau saat parkir. Yang keempat, jangan membakar sampah di udara terbuka karena dapat menghasilkan emisi gas yang mengandung berbagai zat berbahaya. Yang kelima adalah menanam dan juga merawat pohon untuk membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di udara. Dan yang terakhir, konsultasi dan periksa ke dokter jika mengalami gangguan pernafasan berkepanjangan ya.